Halo, balik lagi sama gue Billy. Siapa sih yang gak suka sama laptop yang jeroannya tuh powerful, kuat kalau buat dipakai medium apa aja, dan harganya itu loh yang mesti terjangkau. Ya, yang saat ini tuh Lenovo Legion Slim 5 16 APH8. Ya, jadi kita buka video yang ingin dengar sama dulu ya. Nah, yang ini tuh layarnya sudah menggunakan yang 16 inch, resolusinya udah di 2.5K, layarnya udah IPS, dan refresh rate-nya udah di 165Hz, dan dia pun sudah 100% sRGB. Nah, selain dari itu, prosesornya sudah menggunakan AMD yang terbaru ya, which is Ryzen 7 780HS. Ya, yang saat ini tuh udah Zen 4. Buat grafikernya sendiri, dia tuh menggunakan RTX 4060 laptop. Dan selain dari itu, buat RAM bawahnya sendiri, dia udah pake RAM DDR5, 5.500MHz, 16GB dual channel. Udah langsung out of the box 2 channel dia. Dan bisa di-upgrade pula. Ya, namanya laptop gaming ya. Harus bisa di-upgrade. Nah, selain dari itu, buat storage-nya sendiri, dia menggunakan M.2 MPME PCIe Gen 4x4. Dan bawaannya dia sudah menggunakan yang 5-12GB. Dan masih ada 1 extra slot kosong lagi, kalau mau ditambahin ya. Di-upgrade pun juga bisa dua-duanya di-upgrade. Nah, kalau yang satu ini, NVMe-nya sendiri tuh sudah tidak ya kaleng-kaleng ya. Karena read-nya sendiri tuh, biasa buat yang 4x di CrystalDismark, dia rata-rata di 7 ribuan untuk read-nya, dan untuk read-nya di 5 ribuan. Bukan spek monster, tapi menurut gue spek seperti ini tuh, udah menjadi spek standar untuk laptop gaming zaman sekarang. Cukup, gue bisa dipakai main game apa aja. Mulai dari game FPS, dia lancar jaya, adventure apa lagi? Oh, AAA aja jalan lancar di sini. Dan FPS yang didapetin selama main game di sini juga, ya, walaupun nggak sampai tura-tura berlimpah gimana, tapi dia pun nggak ada kurang-kurangnya sampai sekali. Menurut gue, selama gue ngetes gaming di sini ya, dipakai game apa aja yang gue tes tuh, lancar jaya. Nggak ada masalahnya lah. Semuanya bisa dinikmatin. Ya, dengan catetan perlu diingat ya, bahwa layarnya itu resolusinya di 2.5K loh. Dan gue tes semua pengetesan tadi gaming itu, dengan resolusi mentoknya 2.5K. Ya, obviously lah ya. Kalau misalnya mau dipasang di resolusi 1080p, emang udah pasti overkill lah spek seperti ini. Jadi, dari hasil pengetesan gue itu tuh, sebenarnya laptop spek kayak gini, atau yang di atas ya, lebih tinggi lagi, itu tuh udah bukan soal bisa atau nggak ya. Tapi, lebih ke arah peneguhan untuk digunakan di game A, B, C itu seperti apa gitu hasilnya. Karena ya udah pasti bisa jalan. Walaupun di settingan rata kanan ya. Ya, kalaupun nggak sampai rata kanan pun, misalnya game-game baru yang lebih berat, minimal di settingan tengah-tengah pun juga udah pasti bisa jalan. Buat pengetesannya, Valorant udah no debat lagi dah ini. 300 fps aja tembus. Jadi, dia tuh ada di kisaran dari 220-an sampai 320-an fps gitu dapetnya. Nah, buat game keduanya, biasanya Genshin Impact, udah pasti nggak ada masalah. Dia tuh mentok di 60 fps. Coba aja kalau misalnya Genshin Impact-nya ini dibuka, misalnya bisa sampai 120 fps, ya mungkin tembus juga sih itu, nggak ada masalah. Nah, game control ini juga aman di 80-an sampai 90-an fps. Bahkan kadang-kadang bisa nyampe 100 juga. Nah, Metro Exodus pun di sini aman di 70-an sampai 90-an fps. 100 juga tembus lah sesekali. Terakhir nih, kita tes di sini menggunakan Final Fantasy 15. Dan di game ini tuh kita dapet fps-nya di 70-an sampai 90-an fps. So, aman kan bro? Nah, berhubung yang satu ini tuh sudah menggunakan prosesor AMD yang terbaru ya, seri 7000-an. Ya, yang mana performanya kan dibilang oke, walaupun tanpa dicolok. Ya, why not? Kita coba juga. Sekalian kita tes, tapi gue ngetesnya cuma satu aja ya, di game relofantasi aja. FFX 15 ini, jadi kita tes sekalian tanpa colokan di sini. Refresh rate-nya memang by default, dari layarnya dia turun ke 60Hz. Tapi, untuk penggunaan selama kita main game Final Fantasy 15 tanpa dicolok, itu fps yang didapet bisa dikisaran 50-an fps. Ya, 70 kurang gitu lah. Menurut gue sih, fps gini dipakai main game aman banget ya. Selama gue ngetes pun masih nyaman dipakai main gamenya. So, ya memang, walaupun dia unplugged, performanya tuh tetap bisa terjaga di laptop yang satu ini. Cuman, gimana nih soal daya tahan baterainya? Itu kita bahas nanti ya. Buat sintetik benchmark-nya, dia di Shadow of the Tomb Raider itu rata-rata fps-nya dapet di 92 fps. Sedangkan buat diviner fantasy 14 and Walker, dapet skornya itu very high, di 13906. Dengan fps, kisaran rata-rata itu ada di 80-an sampai 100-an fps gitu. Ini ngomong-ngomong udah di preset maksimum loh ya. Nah, sekalian deh, ngomongin soal benchmark-nya, kita lanjut ngomongin benchmark dikit lagi. Di Sinebench R23, dia biasa gue run 10 kali, cukup stabil di 15.900-an. Nah, sekalian juga, kan AMD ya. Jadi, kita coba di unplugged juga nih. Unplugged dan kita tes juga Sinebench R23-nya, dan skor yang didapetinnya, memang nggak terlalu ngedrop. Dia cuman turun dikit aja ke 15.300-an. Jadi, performanya tuh memang bener-bener terjaga di sini. Nah, buat 3DMark-nya sendiri, yang kita tes seperti biasa, Fire Strike ya, dan menghasilkan skor di 23.949. Sedangkan untuk Time Strike-nya, dia hasil skornya di 10.603. Dan untuk Port Royal-nya, which is yang buat Ray Tracey-nya itu, dia hasil skornya di 5.822. Sekalian juga, kita tes di Port Royal ini, untuk posisi unplugged, tidak dicolok. Memang sih, ada penurunan sekitar di 24.5%-an, kayak begitu penurunannya. Tapi, hasil angka skornya pun, masih di angka 4.300-an lah. So, not bad juga. Tapi kan, walaupun kelihatannya agak besar nih penurunannya, yang penting kan, pas dipakai main game itu tuh nggak masalah. Sudah terbukti, tadi gue main game triple-A aja, lancar-lancar aja, Bu. Sekalian di tes stress-test di sini juga, tentunya hasilnya dia pas, di 99.4%. Sekalian pas lagi kita ngetes stress-test, kan dia digunjot maksimal tuh. Nah, pasangan maksimal, sekalian kita tes suhunya juga. Which is, suhu maksimum kepingginya yang gue temuin itu, ada di angka 50 derajatan Celsius aja. Itu pun di daerah keyboard, bagian spacebar bawah, yang dekat-dekat trackpad kayak gitu. So, menurut gue sih, ini masih aman ya, untuk suhu segitu. Sedangkan, untuk di tombol yang kita biasa, kalau pakai main, kayak ASD-nya itu, suhunya sih, menurut gue aman. Karena ya cuma di kisaran 44 derajatan aja. Ya, ini suhu yang aman menurut gue ya. Untuk suhunya sih cukup aman, dengan 2 fan dan 4 hip-type. Walau kalau pas lagi full load, tuh suara kipasnya, aduh guneng, berisiknya, udah kayak mesin jet. Ya, lumayan berisik lah, tapi ya memang yang namanya laptop gaming ini, lekan dengan suara kipas yang berisik. Banget. Laptop ini sendiri tuh, selain buat gaming ya, udah dipikirin juga untuk content creation. Jadi, pas kita tes ngerender, biasa menggunakan Filmora 9, buat video, dia 5 menit, 1080p 30fps, itu tuh makan waktu sekitar 6 menit 30 detikan. Ya, tidak terlalu wah sih di sini hasilnya. Dan pas kita tes render, untuk Blender Scene BMW juga, dia tuh makan waktu sekitar 2 menit 41 detik. Sama, ini juga baik aja, menurut gue. Tapi, yang bikin gue bisa bilang bahwa, yang saat ini udah dipikirin untuk content creator juga, itu karena sudah ada bawaannya di sini, memiliki slot SD card-nya. Dan buat percolokan yang lainnya, juga di sini udah lengkap ya. Ya, udah ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 2, RJ45, HDMI 2.1, Power BC-In, terus ada 2 USB Type-C 3.2 Gen 2, dan ini tuh mendukung display port, yang mana salah satunya, dia mendukung power delivery sampai 140 Watt. Cukup tinggi ya. Terakhir ada juga di sini, combo audio jack udah pasti, namanya laptop gaming, terlutuh. Untuk Wi-Fi-nya sendiri, dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E, dan Bluetooth 5.2. Dan sedangkan untuk webcam-nya sendiri, juga sudah aman, karena sudah ada built-in di sini. Oke, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambar dari webcam-nya, webcam 1080p 30fps, yang ada di laptop yang satu ini, dan gini juga hasil tangkapan suaranya ya. Ngomong-ngomong, kalau webcam-nya lagi digunakan, lagi nyala, dia ada lampu berwarna putih, di sebelah kameranya ini yang menyala, nandakan bahwa dia sedang memasukkan, atau merekod gambar ya, memasukkan gambar gitu. Dan di laptop ini juga, sudah dilengkapi dengan privacy shutter, yang mana kalau misalnya, mau lebih berasa aman lagi, supaya lebih aman lagi, itu privacy shutter-nya bisa di-off-in, menyebabkan si kameranya totally cut off gitu. Jadi benar-benar tidak aktif, walaupun dia dinyalakan aplikasi, untuk memasukkan gambar, tetap tidak akan aktif ya, kalau sedang posisinya off ini, dari privacy shutter-nya. Buat speakernya, dia ada dua yang menghadap ke bawah, buat kualitasnya sih, lumayan oke lah ya, nggak flat gitu. Tremblenya nggak terlalu tinggi, masih berasa-berasa juga, untuk mid-nya lumayan, dan untuk dust-nya itu, nggak terlalu berasa ya, ada, tapi nggak terlalu berasa tipis-tipis aja lah. Masih berhubungan dengan body-nya, dia tuh keyboard-nya tuh nyaman banget, buat dipakai ngetik, enak. Dan dia memiliki backlit RGB, dan dia tuh merupakan keyboard yang full size. Keyboardnya kedemenan gue nih, ada nampetnya segala kayak begitu. Dan buat trackpad-nya, dia cukup luas, jadi nyaman juga untuk digunakan. Dan buat bobot laptop-nya sendiri, dia ada di 2,4 kilo, ya memang umum untuk laptop gaming lah ya. Dan untuk charger bawaannya yang 230 watt itu, dia memiliki bobot di 760 gram-an. Ini agak-agak berat. Buat baterainya sendiri, dia tuh menggunakan yang 80 watt hour. Dan pas dipakai nonton YouTube untuk video playback, di tingkat kecerahan 50%, dia tuh bertahan sekitar 3 jaman. Yang memang sih nggak terlalu lama. Tapi berhubung yang satu ini menggunakan AMD terbaru, jadi why not? Gue juga penasaran nih, daya tahan baterainya gimana kalau pas kita pakai gaming. Jadi kita hajar nge-game tanpa charger, yang mana dia tuh tidak bertahan sesuai ekspektasi gue sih. Dia cuma bertahan 45 menitan doang. Ya, tapi oke lah. Ya, performanya terjaga selama 45 menit itu. Nah, tapi kelebihannya itu yang saat ini memiliki rapid charging. Jadi pas nge-charge itu, lebih banyak berasa cepat loh. Dari 10% ke 50%, dia cuma makan waktu sekitar 13 menitan aja. Itu cepat loh coy. Dan buat sampai full ke 100% ya, itu tuh dia cuma perlu waktu sekitar kurang dari 1 jam, 57 menit aja. Ya, ini menurut gue memang cepat banget ya. Tapi ya, nggak cuma stop sampai di situ aja. Tentunya kita juga nge-test dong pas lagi tanpa rapid charging-nya ini tuh dia gimana performa nge-charge-nya. Which is dari 15% sampai 50%. Dia tuh makan perlu waktunya sekitar 30 menitan. Not bad. Dan buat sampai fully charge-nya, dia makan waktu di 1 jam 37 menit. Not bad juga ini. Jadi kesimpulan gue buat laptop yang saat ini tuh cukup simple. Karena performanya tuh dia oke banget. Dipake main game apa aja juga nggak ada masalah, jalan lancar. Buat dipake authentication juga dia aman. Dan dia tuh upgradable juga. Dan untuk harga yang cuma di kisaran 23 jutaan aja, dengan spek seperti ini dan performa seperti ini, menurut gue sih ini bisa tergolong murah juga ya. Dan worth it gitu. Tapi memang kalau misalnya kalian mau membeli laptop yang satu ini, ada hal yang perlu diperhatikan. Which is yang mana kipasnya tuh yang menurut gue sih adubillah berisiknya. Bising banget. Dan untuk loading time-nya pas startup itu berasa adubillah lamanya. Buat gue ya. Many unbearable hours later. Nah, di biosnya sendiri sih memang ada opsi namanya instant boot ya. Semoga yang satu itu kalau di on-in bisa mempercepat, walaupun gue juga nggak tahu efeknya apa. Nah, untuk hal instant boot ini kita ceknya di video yang lain ya. Sekalian juga nanti di video sana kita ngobrolin sedikit soal spearbootnya. Jadi sekian dulu pembahasan sikat dari Gika buat laptop yang satu ini Lenovo Legion Stream 5. Kalau video ini bermanfaat boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar boleh tolong ditulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.